Mugatil bin Hibban meriwayatkan dari Nabi Shalalahu Alaihi Wasalam. Bahwasannya beliau bersabda, artinya, Pada malam aku dinaikan ke langit, malam Isra, dan Mikraj, Malaikat Jibril membawa aku pergi sampai ke suatu tira yang sangat besar di Sidratul Muntaha. Lalu Malaikat Jibril berkata, Majulah wahai Muhammad. Aku menjawab, tidak, kamu saja yang maju. Malaikat Jibril berkata, Wahai Muhammad, tidak boleh seorang pun selain kamu untuk melewati tempat ini. Dalam pandangan Allah kamu lebih mulia daripada aku, Nabi Muhammad Shalalahu Alaihi Wasalam. Bersabda, kemudian aku maju sampai ke suatu ranjang yang terbuat dari emas dengan berspray sutera dari sorga. Malaikat Jibril As. Lalu memanggil aku dari belakang, Wahai Muhammad, Allah Ta'ala akan memuji kamu maka dengarkanlah dan taatilah, dan jangan gentar mendengar suaranya. Aku lantas mulai memuji kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan, Artah ya alilah ahi wa syalawawatu wa ta'ili ba'at, yang artinya, segala kehormatan hanya bagi Allah, demikian pula segala rahmat dan kebaikan, Allah Ta'ala lalu berfirman, As-Sala'a, alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa baraka'atuh, yang artinya, kesejahteraan. Atas kamu wahai Nabi, demikian juga rahmat dan barakah Allah. Aku lalu berkata, As-Sala'a, alayna wa ala'a, iba'adila ahis syalihin, yang artinya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang syalih. Malaikat Jibril As. Lantas mengucapkan, Asyadu ala'a ilaha ilala ahwa asyadu ana muhammadan, abduhu wa rasuluh, yang artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, Aamanar rasuluh bima'a unzila ilahi mirrabih, yang artinya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Aku berkata, Benar, wahai Tuhanku, saya beriman kepada emu. Allah melanjutkan firmannya, Wal emu minuuna kulun a'amana bila ahiwa malai katihli waktubihi warusulih, lanufaribu baina ahadim birusulih, yang artinya, dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang, dengan yang lain, dari rasul-rasulnya, sebagaimana orang-orang Yahudi membeda-bedakan antara Musa dan Isaas, dan sebagaimana orang-orang Nasrani membeda-bedakan antara kedua rasul itu. Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, La yukalifullahu nafsan illa awusaha alaha a'emah kasabat wa'alaiha maktasabat, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala, dari kebajikan, yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa, dari kejahatan, yang dikerjakannya. Kemudian Allah berfirman, mintalah niscaya akan dikabulkan. Kemudian aku memohon, Rufraanakarabana wa'ilaitalmasyir, yang artinya, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan hanya kepada engkau lah tempat kembali. Maksudnya, wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan sesungguhnya tempat kembali kami nanti pada hari kiamat adalah hanya kepada emu. Allah ta'ala berfirman, Aku telah mengampuni dosa-dosamu dan dosa umatmu yang mengesahkan aku dan membenarkan kamu. Kemudian Allah ta'ala berfirman, Wahai Muhammad, mintalah niscaya akan dikabulkan. Aku memohon, Rabbana Allah tu'a'ahid zna'a'inna shina'a'u'ahtana'a, yang artinya, Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Kemudian Allah ta'ala berfirman, Aku kabulkan permintaanmu di mana aku tidak akan menghukum kamu dengan apa yang kamu lupa atau kamu tersalah atau kamu dipaksa untuk melakukannya. Allah lalu berfirman, mintalah niscaya akan dikabulkan. Aku memohon, Rabbana Awala Atahmil, Alaina Isran Kama'a Hamal Tahul, Allah lalu tzina'inna bin gabina'a'ah, yang artinya, Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Yang demikian itu, karena Bani Israel manakala melakukan kesalahan, maka Allah mengharamkan makanan yang enak kepada mereka. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka disebabkan kedaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka, memakan makanan yang baik-baik yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah ta'ala berfirman, Aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Allah lalu berfirman lagi, mintalah niscaya akan dikabulkan. Kemudian Aku memohon, Rabba na'awala atuh hamil na'atmalata agatala na'abih, yang artinya, Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, karena umatku orang-orang yang lemah. Allah ta'ala berfirman, Aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Mintalah niscaya akan dikabulkan. Aku memohon, Wafu, Ana'a wafirlana'a warhamna'a anta maula'ana'a fansyurna'a, alau kaumil kafirin, yang artinya, Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan berahmatilah kami. Engkau lah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Maka Allah berfirman, Aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Apabila ada di antara kamu 20 orang yang tabah, maka ia akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!